dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Forestimur, Bapak Heri Lamawuran. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi, dengan siapa ya? Dengan Femi di sini Pak Heri. Oh ya, Mbak Femi ya, selamat pagi Mbak Heri. Baik Pak Heri, sebelumnya kami, RIDND, menyampaikan trut prihatin ya atas kejadian yang menimpa warga di Forestimur dengan meletusnya Gunung Lewatobi Laki-Laki nih Pak Heri. Siap. Oke, nah Pak Heri, sejauh ini ya, sampai dengan hari ini, bagaimana kondisi dari Gunung Api Lewatobi Laki-Laki dan juga masyarakat di Forestimur ini sendiri? Ya, dari pos pengamat Gunung Api, yang dapat saya gambarkan secara umum saja, cuaca cerah, asap itu, asap dari, abu dari apa juga teramati dengan baik, tidak ada, apa, getaran-getaran yang terlalu signifikan. Dan, Mbak Femi. Oke, nah kemudian untuk masyarakatnya sendiri ini seperti apa nih Pak Heri? Ya, jadi untuk masyarakat terdampak, itu sudah dievakuasi dan sudah melakukan pengungsian di tiga titik lokasi pengungsian. Itu ada di desa Konga, di desa Lewolaga, dan di desa Bokang. Demikian Mbak Femi. Oke, ini tiga pos pengungsian yang diberikan ya kepada para korban dari letusan Gunung Api Lewatobi Laki-Laki nih Pak Heri ya? Ya. Oke, kemudian seperti apa nih desa-desa terdampak dan juga kondisi masyarakat ini sendiri sampai dengan pagi ini? Ya, untuk desa terdampak, semuanya sudah diungsikan ya. Jadi memang di desa terdampak itu kan ada banyak sekali rumah-rumah yang kemarin terbakar dan rubuh dan mungkin memang belum bisa ditinggali kembali. Jadi masyarakat diungsikan, dievakuasi di tiga lokasi itu sampai lihat ke depannya seperti apa, nanti pemerintah akan menanganinya lebih lanjut. Demikian Mbak Femi. Oke, kabar juga ya dan kami mendapatkan banyak informasi bahwa ada korban jiwa ya yang menjadi korban nih dari letusan Gunung Api Lewatobi Laki-Laki. Kami terus bertukar cerita nih Pak Heri, bisa digambarkan atau diinformasikan berapa banyak nih korban yang terjadi ya karena letusan Gunung Api ini? Ya, baik Mbak Femi. Update sampai dengan pagi ini. Jumlah korban masih tetap seperti kemarin, sembilan, sembilan orang, sembilan jiwa. Kemudian yang luka-luka, kemarin lima puluh tiga kali update terakhir bertambah sepuluh orang menjadi enam puluh tiga orang. Demikian Mbak Femi. Untuk jumlah pengungsi ada bertambah sepuluh tiga, dari kemarin 1.944 orang sekarang terupdate pagi ini hasil data kami 2.472 jiwa yang ada di tiga lokasi pengungsian. Demikian Mbak Femi. Oke, untuk sembilan orang korban jiwa dari peristiwa ini, semuanya sudah teridentifikasi dan apakah jenazahnya sudah dikuburkan atau seperti apa nih Pak Heri? Iya, sembilan orang yang meninggal sudah teridentifikasi dan kemarin sore dengan difasilitasi oleh pemerintah daerah sudah dilakukan penguburan di lokasi desa. Demikian. Oke, dan untuk korban luka-luka ya yang disampaikan tadi sekitar enam puluh tiga orang ini Pak Heri seperti apa penanganan yang diberikan? Ya, korban luka ini ada penanganannya di puskesmas boru ya, di puskesmas boru, kemudian ada di puskesmas lawa laga juga. Tetap dilayani oleh petugas-petugas kesehatan kita yang standby 1x24 jam. Demikian Mbak Femi. Oke, untuk lontaran dari gunung api lewat obi laki-laki ini sendiri Pak Heri, ini sejauh mana dan juga dampaknya kepada masyarakat di sekitar? Ya, memang lontaran ini kemarin cukup dahsyat ya, cukup dahsyat. Nah, tiga desa yang terdampak itu, itu hampir semua rumah ya, sekitar ada 2.348 rumah hunian yang terdampak. Memang cukup begitu kemarin itu, sehingga sampai dengan 2 ribuan lebih ini yang terdampak rumah-rumah penduduk. Demikian Mbak Femi. Oke, untuk tiga pos pengungsi yang dilakukan atau didirikan oleh pemerintah Kabupaten Foresti Murini sendiri ini bagaimana dengan konsumsi dan juga kebutuhan kesehatan dari masyarakat ini sendiri? Apakah memang mereka harus ke pos kelas boru atau memang ada petugas yang stay di situ Bapak? Ya, untuk pelayanan logistik itu disiapkan di tiga lokasi pengungsian. Dan pos kesehatan juga di tiga lokasi pengungsian juga sudah didirikan dan juga petugas kesehatan sudah standby 1x24 jam. Untuk tiga posko, para pengungsi ini untuk makan minumnya juga langsung di posko ya, tidak mesti kebunyi, sudah disiapkan. Ada dua dapur umum yang disiapkan untuk tiga lokasi pengungsian. Demikian Mbak Femi. Oke, untuk para warga desa yang terdampak dari lutusan Gunung Apeli Watobi ini, apakah ada yang melaporkan kehilangan masih dicari? Ataukah semua memang dengan pendataan yang dilakukan secara singkat ini semuanya sudah ada nih di tiga lokasi pos pengungsian ini, Pak Airi? Ya, ada beberapa masyarakat yang mengungsi mandiri ke keluarga, ini juga kami masih melakukan pendataan. Ada juga beberapa masyarakat yang mengungsi sampai dengan ke Sika ya. Juga kami masih berkoordinasi dengan rekan-rekan dari BPBD Sika untuk melakukan pendataan. Demikian juga yang melakukan pengungsian yang dievakuasi ke lokasi pengungsian yang sudah disediakan, itu juga kami tetap melakukan pendataan dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah. Demikian Mbak Femi. Oke. Untuk satu pos pengungsian mungkin bisa diinformasikan berapa banyak nih warga yang berada di satu pos pengungsian ini, Pak Airi? Ya, untuk di pengungsian itu ada tiga pengungsian ya. Tiga lokasi pengungsian yaitu di Rolaga itu ada sebanyak 647 orang. Kemudian di lokasi Bokang itu ada sekitar 500 lebih. Kemudian di Pusupungan juga ada, itu yang lebih banyak karena memang dia punya arealnya lebih besar. Itu sekitar 800an lebih. Sehingga totalnya itu ada 2472. Nah, untuk para pengungsi ini kemarin kami langsung tempatkan di sekolah-sekolah ya. Tempatkan di sekolah-sekolah, sambil kami mendirikan tenda-tenda pengungsian apabila ada pengungsi yang datang lagi. Demikian Mbak Femi. Oke. Ini sekolah-sekolah juga katanya kabarnya juga nih Pak Airi juga ikut rusak ya. Ada beberapa sekolah di lokasi Kecepatan Mulanggitan ini Pak Airi? Ya, ada beberapa fasilitas umum ya, itu yaitu sekolah, SD, SMP, SMA, ada juga beberapa asrama, biara, kapel ya, itu juga terdampak ya. Jadi, mulai dari kemarin sampai dengan nanti ditentukan waktunya, anak-anak sekolah diliburkan. Diliburkan lebih dulu. Waktunya nanti akan ditetapkan oleh Bupati. Sampai dengan kapel. Demikian Mbak Femi. Ya, status dari Gunung Api Lewatobi ini sendiri masih di siaga ataukah sudah naik levelnya ini Pak? Ya, sejak kemarin status Gunung Api dari level 3 siaga menjadi ke level 4 awas. Oke. Artinya radius aman itu pada level siaga kan 3 sampai 5 kilo, tetapi di level 4 radius aman itu 7 kilometer dari pusat erupsi. Demikian Mbak Femi. Oke, berarti ini rekomendasi bagi masyarakat untuk jangan mendekati ya, di jarak 7 kilometer dari gunung ini sendiri nih Pak Heri ya? Ya, demikian Mbak Femi. Oke. Nah, kemudian nih, seperti apa pendampingan yang mungkin diberikan ya kepada korban dari Gunung Api Lewatobi yang meletus ini? Karena kan bisa saja ini menimbulkan trauma, apalagi bagi anak-anak nih dengan ledakan yang cukup besar nih kita lihat dan kita baca dari berbagai berita yang beredar ini Pak Heri. Ya, jadi untuk pendampingan terutama bagi anak-anak ya pasti mereka stres ya. Kami berkoordinasi dengan rekan-rekan dari dinas PKO, tentu juga nanti akan dibantu oleh teman-teman dari kepolisiannya untuk trauma healing bagi anak-anak. Nah, maka stres akibat bencana gunung api ini. Demikian Mbak Femi. Oke. Baik, yang terakhir nih Pak Heri, apa yang ingin disampaikan pemerintah Florya Stimur kepada warganya khususnya bagi yang terdampak dan juga masyarakat luas nih yang ingin tahu seperti apa nih update-an dari peristiwa meletusnya gunung api Lewatobi laki-laki di Florya Stimur? Ya, untuk update data kami dari POSKO penanganan dari pemerintah daerah setiap hari akan kami update untuk masyarakat juga bisa mengikuti perkembangan. Kemudian untuk masyarakat kami himbau untuk tetap tenang, selalu waspada, tidak usah mendengar isu-isu yang di luar-luar tetapi lebih mendengar dari arahan-arahan dari pemerintah untuk bisa melaksanakan kegiatan pengusian dengan sebaik-baiknya. Demikian Mbak Femi. Oke, baik. Terima kasih Pak Heri untuk informasinya. Dapat juga saya sampaikan ya bahwa saat ini juga banyak kita baca dan kami juga dapatkan informasi. Ada banyak donasi-donasi bantuan ya yang diberikan untuk saudara-saudara kita di Florya Stimur. Semoga ini bisa membantu dan tetap kuat ya. Dan semoga tidak ada lagi nih letusan-letusan berikutnya yang mungkin saja terjadi nih Pak Heri. Ya, kita berharap tidak ada lagi letusan berikutnya tetapi melalui pos pengamat Gunung Api kami selalu berdonasi untuk mereka melakukan pemantauan dan menyampaikan kepada pihak pemerintah. Untuk donasi tentu dari pihak pemerintah juga akan menyiapkan rekening, rekening yang bisa donasi. Tapi juga dalam bentuk material juga bisa langsung diarahkan ke badan penanggulangan pencana daerah untuk bisa dikoordinasi dengan baik. Demikian Mbak Femi. Oke, mungkin Pak Heri ada kanal informasi mungkin ya yang bisa diberikan kepada pendengar mungkin yang dari luar kota. Yang ingin tahu seperti apa nih update-update di Florya Stimur ini bisa didapatkan di mana Pak Heri? Ya, nanti kami akan kemarin kami mesti penanganan cepat. Jadi hari ini juga ada kepala BNPB Pusat datang untuk melihat langsung. Nanti kami akan siapkan media ya, entah itu nomor AP atau ada link yang bisa kami siapkan untuk masyarakat luas bisa mengupdate perkembangan tentang bencana Gunung Api dan para pengungsi setiap saatnya. Demikian Mbak Femi. Baik, terima kasih Pak Heri untuk informasinya semangat selalu ya untuk teman-teman korban letusan Gunung Api atau belaki-laki dan juga untuk para petugas ya. Teman-teman yang stand by di Pusko semoga sehat selalu dan diberkati dan dijaga selalu nih Pak Heri. Baik, terima kasih Mbak Femi. Selamat pagi. Selamat pagi.